Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini mau sharing gimana cara meningkatkan jumlah view dan komisi dari Shopee Video Ini langkah yang saya lakukan 2 bulan terakhir Jadi gimana cara biar Shopee Video ini bisa naik view-nya Oke, silahkan yang belum subscribe bisa subscribe dulu Oke, itu tips pertamanya yaitu Kalian harus posting video original Jadi sekarang kalau saya sudah mulai agak serius bikin Shopee Video ini Dan harus konten yang original Karena ini jadi salah satu syarat jadi top creator Nah, top creator itu apa sih? Jadi ada program baru di Shopee Nah, dimana sekarang konten creator Shopee biasa ya Itu turun komisinya jadi 1% Untuk penghasilan dari komisi Shopee Video Nah, sedangkan untuk yang jadi top creator Nanti bisa naik sampai 10% Kalau dulu kan rata-rata di 5% ya Yang makanya banyak teman-teman yang Mulai turun drastis ya Untuk dari penghasilan Meskipun jumlah view-nya sama Tapi penghasilnya turun drastis Karena nggak jadi top creator Nah, top creator itu ada beberapa syarat Yang teman-teman harus penuhi ya Itu pertama kontennya harus original tadi Terus akunnya harus jenis akun affiliate Yang untuk affiliate biasa ya Bukan affiliate seller Terus udah posting 15 video Original tadi ya Dan dengan jumlah view 100 Itu secara akumulasi aja Terus udah mentahkan akun sosial media Ke akun Shopee Affiliate Nanti memang dicek Dan untuk program top creator ini Akan dicek secara berkala Kalau terakhir itu ada yang selasa kamis Atau kalau terakhir ini Kayaknya cuma di hari kamis doang Yaitu pengecekan secara mingguannya Makanya yang udah tergabung jadi top creator Itu bisa juga dicabut juga Untuk status top creatornya Maka teman-teman setelah jadi top creator Tetap harus konten original seperti biasa Nah, makanya teman-teman untuk tips kedua ya Ini biar teman-teman penghasilan dari Shopee videonya bisa naik Itu silahkan gabung jadi top creator Terus buat teman-teman yang juga sering nge-live Itu saran saya gabung ke agensi Karena itu nanti komisinya bisa lebih gede ya Bisa dari 1% nanti jadi 10% Jadi nanti dari Shopee videonya bisa dapat 10% Terus nanti dari live-nya juga bisa dapat sama 10% juga Terus yang ketiga Usahakan kalian bikin konten yang kualitas videonya itu Sudah yang resolusi tinggi lah Jadi nanti silahkan kalian gunakan Ini pun yang semaksimal mungkin Kalau bisa gunakan kamera belakang Biar gambarnya lebih cernih Terus nanti resolusinya juga bisa tinggi Jadi usahakan gunakan device yang paling maksimal yang kalian punya Ya nggak harus pakai iPhone Yang penting kalian gunakan kamera belakang dari iPhone kalian Atau diset ke resolusi yang tertinggi Karena video yang menarik itu juga akan bikin penonton betah ya Karena sistem algoritma di Shopee video itu masih belum jelas ya Jadi gimana sih standarnya video itu biar rame Ya memang ini nggak jamin ya Ada beberapa video yang mungkin kualitasnya kurang Seperti biasa saja itu tergantung juga dari kontennya Balik lagi ke konten dan storynya Terus keempat bikin hook yang menarik Jadi opening videonya itu usahakan menarik ya Jangan terlalu banyak opening Jangan terlalu banyak bumper Usahakan langsung aja membahas tentang produknya itu Di Shopee video itu malah justru nggak perlu Video yang estetik itu nggak perlu ya Kalian langsung aja nggak usah basi-basi Langsung review produk Atau langsung jelasin produk Kalau konsepnya story itu langsung cepat aja ya Karena durasinya dibatasi 1 menit Jadi temen-temen harus langsung menyampaikan hal yang menarik itu di awal Dan nanti kalian sisipkan untuk jualannya Dan salah saya juga bahas untuk keunikan produknya Jadi apa sih selling pointnya yang dari produk yang kalian promosikan di Shopee video Terus yang kelima Misalkan kalian promosi brand-brand tertentu ya Kayak TWS itu kan banyak banget tuh Ada yang brandnya sama, merknya sama Tapi yang jual banyak ya Jadi ada resellernya agak resmi Ada mall, ada start plus Nah itu silahkan cari ya Ngasih komisi ekstra Biar nanti kalian kalau dapet penjualannya Itu nggak terlalu kecil untuk komisinya Jadi selain dapet komisi yang dasar Kalian bisa dapet tambahan dari komisi ekstra Terus yang keenam Mungkin ini agak membosankan ya Yaitu konsisten upload Nah gimana cara konsisten Ini banyak alasan teman-teman tuh yang Pengen bikin Shopee video ya Itu alasan dengan kendalanya tuh di produk Atau nggak punya sampel Nah itu saran saya Kalian nggak apa-apa kok bikin satu produk itu Dibikin banyak video Nggak cuma satu video ya Bikin seratus video pun nggak masalah Itu nggak ada pelanggaran sama sekali Yang penting kalian bikin video dengan format yang berbeda Misal yang kemarin awal-awal itu unboxing Terus yang kedua tutorial yang terpakai Terus yang ketiga cara perawatannya Jadi bisa Satu produk itu bisa kita jadikan banyak video Itu nggak masalah Terus usahakan ya Kalau biar konsisten Kalian tuh sudah bikin set target sehari minimal Posting berapa itu udah kalian set Misal kalian target ya Sehari Dua Itu minimal kalian sudah punya draft juga Jadi misal kalian kondisi nggak bisa bikin konten Kalian masih tetap bisa konsisten upload Jadi silahkan kalau saya tuh nggak bikin draft ya Jadi udah bikin video banyak Sudah selalu di draft Kalau produk sudah di edit ya Yang bisa siap posting Misal kalian di hari itu nggak bisa bikin konten Kalian masih tetap bisa posting video Terus yang ketujuh ya itu Dalam proses produksi video Untuk suara Usahakan pakai suara kalian sendiri Jangan pergunakan dari Google Atau dari AI Suaranya tuh agak kaku ya Itu agak kurang menarik Tapi kalau kalian bisa kemas dengan Video yang menarik Unik Lucu sih bisa aja ya Tapi saran saya Demi Ngejar ke originalitasnya tadi ya Itu bisa gunakan suara asli aja Dan sebenarnya di Shopee itu juga Nggak perlu banyak ngomong ya Kalian Cuma video unboxing ASMR itu aja Nggak usah pakai suara penjelasan pun Juga sudah menarik sebenarnya Karena orang yang nonton video kalian itu Emang lagi Butuh produknya Lagi pengen lihat videonya Produknya itu secara keseluruhan Nah makanya nggak perlu Terlalu estetik Nggak terlalu detail Langsung bahas ke produknya langsung Terus yang ke-8 Usahakan kalian bisa upload Banyak ya video itu Di Shopee Video Kalian prioritaskan ke kuantitas dulu Kalau soal kualitas Nanti bisa nyusul ya Ya boleh kalian bisa bikin Beberapa video yang berkualitas Terus nanti diselingi video yang biasa-biasa aja Bisa cuma Ngerikam speaker Terus ada suaranya Kasih link produk itu juga nggak masalah Dan usahakan Sehari itu bisa lebih dari satu Tahu sendiri kan Kalau di Shopee Video itu Kita susah banget Untuk dapat traffic Apalagi Di akhir-akhir ini Yang sudah mulai drop banget Untuk Pengunjungnya Yang lihat video kita itu Dikit banget Apalagi kalian bisa cek ya Di bagian Halaman produk itu Rata-rata Untuk yang tampil di halaman video itu Yang bagian kolom untuk menampilkan video Itu kebanyakan yang ditampilkan Malah video ulasan Bukan dari Shopee videonya Itu salah satu yang jadi penyebab Kenapa Trafficnya bisa turun banget ya Terus yang ke-9 Kalian bisa pilih produk yang bener-bener dibutuhkan Sama pasar Itu bisa kalian riset dulu Yang misal saya jualan elektronik ya Kalau saya jualan Kalau dulu di sebelah Di platform TikTok Itu kalau jualan Mikrofon wireless itu laku Tapi kalau di Shopee Itu beda Bukan mikrofon wireless Tapi yang laku itu Malah mikrofon yang Warna-warni Yang disitu udah ada speakernya Terus bisa dikasih SD card Jadi emang beda banget Kalian harus Menyesuaikan pasarnya Kalau di Shopee itu butuhnya Seperti Bikin video produk di Shopee ya Usahakan ditampilkan produknya Walaupun cuma ada Ada butuh gambar Itu minimal harus ditampilkan Tentang saya pernah kena Ini ya Untuk menghindari pelanggaran Karena Tidak menampilkan produk yang sesuai Contoh saya pernah Menampilkan hasil Dari rekaman iPhone 14 gitu ya Tapi saya gak menunjukkan Handphone nya Nah itu malah dihapus Keranjang kuningnya Jadi usahakan Setiap di video Terserah kamu tampilkan Di awal Akhir Atau di belakang Kalau kalian lagi Injilasi produk Usahakan ada produk yang ditampilkan Jadi biar kalian itu Gak kena pelanggaran Tentang produk yang tidak sesuai Di video Yang ke sebelas Kalian bisa upload Di jam-jam yang Paling banyak ditonton Nanti kalian bisa lihat Di data statistik Yaitu ada di pusat kreator Nanti kalian bisa lihat Di grafik Itu yang tertinggi Di jam berapa Itu kalian bisa maksimalkan Upload di sebelum jam ramainya Jadi pas orang lagi Buka Shopee video Atau lagi membuka Shopee video Kalian bisa pas muncul di situ Memang Ya ini kadang bisa pengaruh Kadang bisa gak juga ya Tapi kalau Pengalaman sendiri ya Itu kalau Upload di jam ramai Untuk view nya cepat naiknya Dibanding kalau upload yang Seperti jam 1 pagi Atau jam 2 pagi Itu view nya Sampai hari berikutnya Kadang gak ngangkat ya Gak bisa nambah view nya 12 itu kalian bisa Tambahkan sedikit Text lah Jadi text Pembantu Misal judul produknya Atau Spesifikasi khusus Itu nanti bisa dituliskan Di situ Biar orang tuh Misal dia gak begitu Denger soal audionya Minimal bisa tersampaikan Ya untuk poin-poin penting Dari view produknya Itu dalam bentuk tulisan Ya memang ini agak Mengeribetkan juga ya Kalau kalian bisa bikin Konten video Yang harus menambahkan text Ini terutama Buat teman-teman yang Videonya itu Cuma sekedar video Dan musik Nah itu perlu tambahkan text ya Biar ada penjelasan Yang lebih lengkap lagi Pengaruhnya Lebih ke konversi Jadi orang tuh Lebih mantep Video kalian tuh Benar-benar bermanfaat Biar orang tuh Setelah lihat Bisa langsung check out Terus yang kedua belas Ini yang penting Yaitu caption Dan hashtag Usahakan caption itu Mengandung kata kunci Judul produk Jadi biar tujuannya apa Biar nanti pas video Pas ada orang Yang nyari produk itu Misalnya holder handphone Holder handphone Lipat Nah itu usahakan di Caption itu juga ada Kata holder handphone Lipat Jadi nanti pas dihasil pencarian Gak cuma produk aja Yang tampil Disitu akan ada Di CCP Beberapa Shopee video ya Nah itu salah satu peluang Gimana caranya bisa muncul disitu Yaitu dari Penulisan caption Dan caption itu Bisa kita dukung Dengan hashtag Itu hashtagnya Buat pelengkap Misalnya Tadi udah nulis Holder handphone tuh Yaudah di hashtag Itu bisa tambahkan Holder handphone Biar gak terlalu banyak Pengulangan ya Dan lebih enak dibaca Seperti itu Holder smartphone Jadi istilah-istilah lain Yang bisa dimasukkan Yang masih relevan Dengan produk yang dijual Atau kalian bisa juga Tambahkan Hashtag-hashtag yang lagi viral Misal ini lagi ada Campaign Racun Shopee itu Gak apa-apa Ditulis aja Dimasukkan di situ Selama masih nyambung Dengan video kalian Terus yang terakhir Yaitulah butuh semangat ya Karena di Shopee video itu Kadang gak jamin Misal kalian udah posting video asli Sudah rutin posting Untuk viewernya itu Biasanya emang gak begitu Signifikan ya Untuk pertumbuhannya Tapi setelah kalian coba 30 hari Atau 2 bulan Itu ya itu Baru kerasa Baru pertumbuhannya itu Naik ya Dari segi view Dari segi penjualan Soalnya di Shopee video itu Kadang untuk Istilah FVP nya ya Viralnya itu lambat Yang video udah di upload lama Itu palah Masih nambah view nya ya Jadi Di Shopee video itu rata Video-video lama itu Juga tetap masih nambah view nya Selama Produk itu masih ada Dan video kita masih Tersematkan di produk itu Ya itu nanti pasti Cepat naik dan nambah terus Untuk view nya Dan memang di Shopee video itu Gak ada pola Kayak algoritma itu juga Masih belum jelas ya Seperti apa Konten yang rame Dan kalian juga Gak usah perlu iri Buat konten-konten Kreator-kreator lainnya Yang sukanya itu Re-upload Nyomot-nyomot video Dari tempat lain Atau pakai video Cina Yang view nya itu Malah biasanya lebih gede Nah itu kalian gak usah iri Ya karena nanti Meski videonya rame ya Itu komisinya juga kecil Cuma dapat 1% Karena kalau video re-upload Itu gak bisa jadi top kreator Dan untuk Jumlah komisinya itu Juga kecil Makanya Tetap untuk jangka panjang Usahakan kalian fokus ya Bikin video yang original Karena ini Seperti investasi Salah satu penghasilan yang Pasif income ya Di Shopee Affiliate Ini ya dari Shopee Video ini ya Selain-lain kalian Ngeser ke akun sosial media yang lain Soalnya gini Kalau kalian ya Misal hanya bergantung Sama Shopee Live Nah itu kalau kalian gak nge-live Kalian gak akan dapet penghasilan ya Otomatis kayak gitu Soalnya kita Buat dapet penghasilan Mendatangkan traffic Itu Dari live Nah kalau punya Shopee Video Ya meskipun Kadang view-nya dikit Tapi kan tetap terus rutin Menghasilkan penjualan Tanpa kita harus Big posting video pun Kadang bisa masuk ya Penghasilan Itulah salah satu sumber Pasif income Kalau di Shopee Affiliate Jadi kalian usahakan ya Bisa jalan bareng Shopee Live juga digarap Shopee Video juga digarap Karena tugas utama Sebagai affiliate Yaitu Gimana cara kita mencari traffic Baik itu internal Atau eksternal Dari Shopee-nya Yang kita maksimalkan Internal dulu tadi ya Dari Shopee Video Atau dari live-nya Oke semoga bermanfaat ya Video kali ini Silahkan buat yang belum subscribe Silahkan subscribe Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh